WANITA CANTIK RUSIA CARI JODO VIA PAPAN RECLAMA DAN VIRAL, KONGLOMERAT UKRAINA JATUH CINTA Seorang wanita cantik Rusia mengiklankan pencarian jodohnya di papan reklama raksasa. Iklan itu menjadi viral dan membuat seorang Taipan atau konglomerat Ukraina jatuh cinta kepadanya. Gambar Maria Molonova, 26, muncul di papan reklama di kota asalnya, Ulan Ude, beberapa minggu lalu. Iklan itu disertai dengan kutipan yang menyatakan bahwa dia sedang mencari Merk Raib. Pencarian tersebut dengan cepat menjadi berita utama, menarik perhatian Serhi Harkusha, 26 jutawan asal Ukraina. Sang jutawan terpesona oleh kecantikannya, meskipun faktanya negara mereka saat ini sedang berperang. Saya tidak menghormati pendukung perang, atau Presidem, Vladimir Putin. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan, tapi saya merasa senang jatuh cinta dengan seorang wanita Rusia, kata Harkusha dengan gugup kepada Ask Ask West News. Harkusha, yang bekerja di bidang bisnis, saat ini berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, AS, dan belum pernah bertemu Molonova di kehidupan nyata. Namun, dia yakin wanita Rusia itu adalah satu-satunya untuknya dan segera berharap untuk melakukan perjalanan di belakang garis musuh untuk melihat wanita yang dicintainya secara langsung. Saya memilih Maria karena saya melihatnya di berita setelah iklannya, dan dia adalah tipe saya, katanya. Dia berani, dia cerdas, ada banyak wanita di LA, Los Angeles, tapi semuanya salah, dan kemudian saya melihat Maria. Molonova mengaku sebagai pengusaha jutawan, sesuatu yang langsung menarik perhatian Harkusha, yang mengatakan bahwa dia adalah taipan yang juga sukses dalam bisnis. Taipan Ukraina yang dicintai menggambarkan papan reklama Molonova sebagai sangat kreatif dan memutuskan untuk ikut memasang iklan untuk menarik perhatiannya. Baru-baru ini, Harkusha membeli ruang iklan di papan reklama tepat di belakang Molonova, dengan tampilan yang menampilkan foto dirinya dan kata-kata, Jutawan balik, saya sudah di sini. Molonova sejak itu melihat papan reklama dan mengatakan kepada Ast-Ast West News, dia menarik perhatian saya. Tapi apa selanjutnya, dia belum menghubungi saya secara pribadi dan tidak menulis apapun. Apa dia benar-benar ingin mengenal saya? Saya bingung, lanjut si cantik. Saya ingin dia mendekati saya secara pribadi, dan tidak ke seluruh kota. Molonova mengatakan dia beralih ke papan reklama setelah sangsi menghentikannya untuk dapat menggunakan aplikasi kencan seperti Tinder. Si cantik mengatakan dia sedang terburu-buru untuk bertemu seorang pria dan tidak ingin membuang waktu. Harkusha mengeklaim bahwa dia membuat rencana untuk melakukan perjalanan ke Rusia guna bertemu Molonova untuk waktu yang romantis dan tak terlupakan bersama, sepenuhnya menyadari bahwa si cantik mungkin tersentak sebelum dia bisa menemuinya tepat waktu. Harkusha mengakui bahwa dia mungkin menghadapi pembatasan perjalanan di Rusia karena dia orang Ukraina, tetapi dia bertekad untuk pergi untuk Molonova. Saya menyelesaikan ini sekarang, katanya. Saya berharap kita bisa bertemu langsung dan ada cara untuk mengembangkan hubungan kita. Waktu akan menjawab. Terima kasih telah menonton!